Hafiz Ali identik dengan AFP 2010, Bang. Abang cetak gol di Malaysia, waktu final, cetak gol juga di sini, Bang. Itu waktu main di sini, Bang, itu enggak ada pressure sedikit, Bang. Ada, ada, karena mau datang ke stand-down. JBK itu udah naik, baraku udah. Pressure-nya udah ada. Sebelum masa briefing pun, kami udah disarankan oleh pihak keselamatan untuk tidak overreacting, karena kita ada celebration untuk menang atau menjari gangguan. Hadapi Malaysia ini, ya mungkin Indonesia terlalu yakin, terlalu yakin atas kebolehan. Malaysia juga, karena mereka pada peringkat kumpulan, ya udah menang lima satu, mungkin tahap keyakinan itu yang membunuh pasukan Indonesia. jadi dalam sebab ulang, kita tidak boleh terlalu yakin, kita harus respect pihak lawan. Kita harus berkerja keras, dan insya Allah hasilnya akan ada kalau kita berkerja keras. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siasnya semuanya, dan ini, the dreams come true, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya ada kesempatan nih, untuk kita pincang-pincang nih, bersama dengan Legend. Makasih, makasih. Legend Bimnas Malaysia. Inget sama saya dia ternyata. Jadi, waktu itu pernah saya datang ke Malaysia, waktu nonton apa ya, Prune lawan Indonesia waktu itu, di AFV. Kita kontak abang, tapi abang nggak bisa. Iya. Sekarang malah tetap ngomong di sini, tadi ya. Thank you, Bang. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah, terima kasih, Sandra. Iya, waktu kemarin itu, maaf, maaf. Enak, Bang, nggak bisa ketemu. Iya. Mungkin jodoh kita pertemuan kita di sini, ya. Di Indonesia. Ya. Sehari-hari sibuk apain sekarang, Bang? Setelah pensiun. Iya, pensiun. Kira-kira, abang bisa relax sedikit. Tapi nggak, nggak ada punya masa untuk rehat. Ada pertemuan ini, itu. Kemarin, baru habis di Brunei. Terus, balik lagi ke sini. Sama kedutaan. Jadi, jadwal itu ada, ada terisi dengan perkara-perkara yang lain lah. Bukan sepak bola, tapi dia di luar. Jadi, di luar makin sibuk. Terus, dia sepak bola, dia sibuk dengan Pak Andif dia sekarang, ya? Iya. Pandit, setiap pelawanan, abang harus ada, ada jadi pandit. Nanti, setelah balik ini pun, ada pandit lagi. Bola tetap bola. ini adalah pasienan saya. Fútbol itu adalah pasienan. Saya harus continue, dengan bola, untuk bagi pengetahuan apa yang saya mau saya bisa dapat, ke masyarakat. Yang lain. Masih sehat-sehat, kalau misalkan dengan pasien bola, ya selagi selain olahraga lah, bang. Iya, benar. Bang, kalau bicara tentang sosok sah-sah-sah legal, tentu ya, dalam ingatan saya, mungkin, nggak cuma ingatan saya, ingatan publik sepak bola di Indonesia juga. Hafiz Ali, identik dengan AFP 2010, bang. Abang cetak gol di Malaysia, waktu final, cetak gol juga di sini, bang, waktu itu. Waktu main di sini, bang, itu nggak ada pressure sedikit, bang, bang. Ada, ada, karena mau datang ke stand-up GBK itu udah naik para kuda. Pressure-nya udah ada. Masa briefing pun, kami udah disarankan oleh pihak keselamatan untuk tidak over-reacting kalau kita ada celebration untuk menang atau menjaringkan gol. Jadi, pressure itu ada. Tapi, ya, mungkin keyakinan selepas kita menang 3-0 di Mekijada, mungkin keyakinan itu ada sedikit nebih lah apabila bermain di sini. Jadi, Alhamdulillah. Saya dapat, saya tak ada 2 gol di Mekijada, 1 gol di Jakarta. walaupun melukai seluruh pembina Indonesia, tapi saya kembali ke Indonesia untuk melupuk di sini. Ya. Ada, ada yang buat untuk nggak selebrasi. Tapi, untuk selebrasi ya, bang El. Itu ekspresi, bang, ya? Iya. itu selebrasi yang cuma siap. selebrasi yang mendera di Jersia ini. Tapi waktu itu, abang tahu, kalau animo di Indonesia saat itu benar-benar lagi, benar-benar sangat. Bahkan dibanding tahun-tahun sekarang, bang. Tahun itu adalah tahun yang paling full hope banget lah. Yakin lah bahwa Indonesia itu akan juara, gitu loh. Karena udah nggak ada Vietnam, nggak ada Thailand di final, gitu, bang. Abang tahu, kalau memang di sini lagi animonya luar biasa buat saat itu? Tahu, emang tahu banget. ya, Indonesia kan udah udah nolos lah semua peringkatnya. Jadi, untuk menghadapi Malaysia ini, ya mungkin Indonesia terlalu yakin. Terlalu yakin atas kebolehan. Malaysia juga. Karena mereka pada perekat kumpulan ya udah-udah menang 5-1 kan. Mungkin tahap keyakinan itu yang mempunuh pasukan Indonesia. Jadi, dalam sebab kita tidak boleh terlalu yakin. Kita harus respect pihak lawan. Kita harus berkeji keras dan insya Allah hasilnya akan ada kalau kita berkeji keras. Terus, kemudian di akhir turnamen, selain aja di juara atau di top score, itu memang udah sesuai ekspektasi di awal turnamen atau memang ah, kok terakhir-akhir saya jadi top score ini. Saya nggak pernah tersikir sama sekali untuk menjadi top score waktu itu, 2010. Ya, saya tahu Bolzanes, Christian Bionzanes waktu itu sudah mendalui. Saya baru dua gol atau dua gol sebelum final itu. Dua sana sudah berapa ngikmat? Dan waktu final saya bisa jetak sampai tiga gol. Itu mungkin saya tak pernah terfikir. Ke rezeki atas segeras dan abidah lah semua itu dah tertundis dan terletak di situ. Terlalu biasa. Meskipun hebat dengan pencapaian tapi tetap mengembalikan semuanya yang mengatur dan kita tahu abang ini ada tokoh yang dibilang tokoh antagonis tokoh antagonis tokoh jahat lah buat publik sekolah Indonesia tahun 2010 tapi anehnya tahun 2011 abang kesini untuk bermain kok berani-beraninya berani sih memang kalau fikirkan kembali MLH maiz tapi karena fansnya Indonesia itu yang buatkan saya mau kesini saya sudah berani sebelum bermain disini AFSF waktu selangor bermain disini jadi saya tertarik dengan suasana environment sepupu Indonesia dengan supporters ramai environment yang bagus jadi saya tertarik untuk bermain disini mungkin saya ada dapat tawaran yang lain dari Tainan dari negara lain tapi saya lebih berbeda kesini karena saya juga mikir saya lebih dekat untuk ke Puan Lumpur apabila timnas memungkinkan saya jadi makanya saya pilih ke Indonesia kemudian dalam pelajar debut abang juga tetap satu gol ya dan seolah publik pas lupa ini bang ini dulu pernah di tokan ya mungkin saya kembali kembali kepada yang maaf was sebab saya tak terpikir langsung untuk bermain di debut dan bisa menjaringkan gol dan menghasilkan kemenangan ke atas tipaskan saya yang baru bermain dan sambutannya luar biasa sambutannya seperti itu yang membuatkan saya bermain di Indonesia dan semuanya terjadi dan terima kasih bendita jaya terima kasih semua masyarakat kerawang laut jadi ada satu fact bahwa ternyata abang sampai saat ini ada keturunan nih garis keturunan Indonesia itu betul bang kalau dilihat salah keluarga mungkin ada ratu moyang semua ada memang dari sana saya ada sempat berbicara sama orang tua memang asalnya dari Indonesia mereka bisa ngomong jawa kan seolah itu di kampung mereka ngomong jawa tapi saya enggak bisa kampung di Inggris di awal itu sekarang di Perak kalau nenek kakek semua dulu orang bahasa jawa oh orang tua ada yang masih bahasa jawa masih oh jadi di Perak itu ada saat kampung yang memang ngomong jawa banyak sih yang kampung bisa ngomong jawa saya juga kok bahasa jawa kenapa bahasa jawa masih waktu belum ke sini oh ternyata mungkin asal usulnya dari si itu ternyata tapi dia gak bisa ngomong jawa orang 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 banyak media nyebut bahwa abang dibilang katanya sebagai salah satu striker terbaik di ASEAN berlebihan gak? berlebihan terlalu berat tapi untungnya dengan segala pencapaian saya membuktikan untuk membawa nama ketika bermain sangat berat sangat berat harus pressure pada diri sendiri aku harus cetak pressure itu ada tapi motivasi motivasi tapi ya ada sudah satu sampai satu masa kemarin saya enjoy bermain orang pasti aku gak perlu membuktikan siapa berasa misalnya misalnya indah berbentikan dan ternyata anggapan media bahwa salah satu striker terbaik di ASEAN kita bilang memang iya iya ada yang merasa lebih baik dari bapak mungkas ada kelebihannya sendiri dia camping nya luar biasa finishing nya dia punya dia gak terlalu cepat narinya sama kalau beda rumah saya tapi dia punya finishing luar biasa dengan art sendi yang saya gak punya jadi gini bang kita balik lagi ke 2010 2019 oke protagonis protagonis segala macam di luar itu memang at least akhirnya banyak orang Indonesia itu mengedolakan abang akhirnya itu abang tahu dan sadar tahu dan saran berkasi Indonesia karena bagi saya saya sebagai orang asyik di sini dan dapat menjadikan saya sebagai idola mereka satu perkara yang luar biasa dan akhirnya asyik sekeras saya sebelum ini terbukti dan yang mengidolakan saya yang baik baik diambil yang buruk jangan orang asyik orang asyik tidak tahu yang buruk banget iya hahaha nanti nge-scroll di gugile hahaha kalau di dunggul keluar semuanya iya 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 ada dua si satu hamukah hamukah yang bermain persipura kemarin saya katakan salam basi iya itu sangat sulit saya lepas keras dia mainnya keras dan bila kami penelitai jaya bermain dengan persipura itu sangat sulit dan apabila kami menang itu yang satu kepuasan untuk saya untuk pasukan dan berjaya pengenalakan tim skuad persipura wow cukup luar biasa kalau hamukah dia punya tandukan yang duel yang bagus susah kalau mau dapat jalan semenit one on one juga susah one on one dia pintar paca pemainan pegeratan saat itu ya iya saat itu ya masih muda sekarang kan masih muda juga masih bermain saya sih yang si iya jiwanya muda atau tempatnya waktu tim nasi Indonesia 2010 itu sahabatnya bang yang sahabatnya bang yang sahabatnya siapa di timnas masih yang masih yang masih bisa saya ketemu yang bisa masih ngobrol kalau pelakuannya tim nasi Indonesia 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 hamka masih hamka masih berkotek sama hamka BP juga karena dmdman siapa lagi tidak tidak ada sih yang cuma di program selesai itu saja bang safi ini ternyata salah BP dan hak kan oke kita sudah sampai di perpayaan terastif ada satu pesan yang mau bang sampaikan kepada bukan publik bukan support orang kepada adik-adik yang memang belajar vebak bola supaya jadi striker yang kita tidak sequalif yang untuk menjadi seorang striker yang digeruni bagi pendapat saya kita harus menguasai kualiti finishing bagaimana nak skor bagaimana untuk pergerakan body fencing untuk menelirukan pihak lawan dan juga ada tiga benda ni art untuk mencari ganggung cara untuk menepasi pihak lawan body fencing dan yang ketiga adalah kepatasan sebab zaman sepak bola sekarang adalah mengenai kepantasan kenajuan dan menghasilkan jaringan yang pantas so kalau anda dapat menguasai tiga benda ni insyaAllah pemain dan kualitas permainan anda akan berbeda daripada pemain-pemain lain ingat yang tiga kualiti art art untuk menjari ganggung body fencing untuk menelirukan pihak lawan dan sebagi kepantasan dan kecepatan dari segi larian dari segi sepakkan dari segi segi sebagian ya dalam momentum lah ya apa ya apa konsep apa ya itu kecepatan kecepatan bagaimana untuk mempikir membuat keputusan ya ilmu ilmu dari salah satu striker terbaik ASEAN yang pernah ada terima kasih terima kasih Sandra karena sekarang kita belum bukan tidak ada belum ada belum ada iya benar mungkin zaman sepak pada sekarang tidak tidak memikirkan harus punya striker banyaknya winger sekarang first night jadi striker itu tidak puas sekali sudah jarang terlihat saya sebenarnya buat analisis permainan tandingan juga memang sulit dapat permainan yang betul-betul menjadi seorang striker yang bisa menjadikan role dan menjadi target men sulit karena dalam analisa itu sulit dicari berubah 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 mungkin makin lama makin pantas makin berubah curah taktikernya berubah alhamdulillah dia jadi oke gitu aja short interview aku dengan abang sabrushali kita duain terus abang ini sehat terus bisa bisa menjadi sehat dan akan ada lanjut 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 dan dipinan obrolan dengan pak sami sami sekian perspektif dari aku jadam mergatama jika kalian suka silahkan klik tombol like dan jika suka ada bass kalian mau tombol save sekian aku jadam utama and see you bye 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 thank you thank you thank you tombol like